Mereka mengatasnamakan diri DPP LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia beraksi di depan Gedung Sate Bandung Senin Siang. Dalam orasinya, masa mendesak Gubernur menindak tegas kasus korupsi pada Dinas Bina PU dan Bina Marga sebesar 7,5 miliar rupiah. Masa yang berasal dari DPP LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung Senin Siang. Dalam aksi tersebut, masa mendesak Gubernur Jabar mengevaluasi jajaran Dinas PU dan Bina Marga dalam hal pelayanan publik dan dugaan korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Masa pun mendesak Gubernur menindak tegas dugaan korupsi pada Dinas PU dan Bina Marga, yaitu kelebihan pembayaran pekerjaan peningkatan jalan sebesar 7,5 miliar rupiah. Dinas PU dan Bina Marga berkait indikasi tindak pidana korupsi. Sudah jelas tadi rekan-rekan dengar semua penjelasan dari Bina Marga bahwa masih ada 4,5 miliar yang belum dikembalikan kekas negara. Sementara Dinas Bina Marga harus mengembalikan pada tahun 2018, tepatnya bulan Juni. Namun hingga saat ini Dinas Bina Marga belum juga mengembalikan sepenuhnya perugian negara. Untuk mengemankan aksi beberapa aparat kepolisian pun diturunkan.